jumpa lagi di scooter custom kali ini saya akan mengganti karet chasis ini dari mesin bespa ini ya nah ini untuk karet chasisnya udah nggak center lagi ini posisinya udah nggak di tengah jadi ini berarti karetnya sudah rusak ya nanti ini akan saya ganti dengan yang model karet chasis yang model baru nih modelnya seperti ini ini model karet chasis seperti ini ini sama seperti pada mesin bespa Spartan ya jadi dia terpisah untuk Bos untuk pipa Bos bau chasisnya terpisah jadi berbelah dua seperti ini nah ini dan karetnya udah menyatu dengan bos chasisnya ya jadi nanti yang lamanya akan kita bongkar dan kita ganti dengan yang model seperti ini nah dengan dengan model seperti ini untuk pemasangannya akan jadi lebih mudah karena nanti akan tinggal kita pasang yang sebelah sebelah yang kecil ini bagian disini nanti kita masukin kedalam yang besar sebelah yang ini sebelah sini nanti kita masukin kedalam sebelah sana nanti kita dorong dengan menggunakan long dread ya itu nah untuk lebih jelasnya kita dekatin kameranya dulu sekarang kita akan bongkar dulu nih apa ini ada ringnya ring-nya ring ini buat penahan Bos chasisnya ini jadi ini ringnya kita buka dulu nanti baru Bos chasisnya ini kita keluarin nanti kita dorong menggunakan long dread nah agar lebih mudah proses pengerjaannya pengerjaannya ini selahannya kita copot dulu di untuk memudahkan proses pengerjaan pemasangan dengan karet chasis yang baru kita copot dulu nih baut-baut ininya nih baut celahannya oke sudah terlepas nah udah seperti ini kan lebih enak untuk pengerjaannya nah sekarang nih ini ini kan biasanya bagian ini ini kan dibikin mekar gitu kan dibikin mekar agar ngonci si ringnya ini nggak mudah keluar ini bagian ini kita ketok-ketok dulu nih kita dorong untuk menjadi apa siut ke dalam ini sebelumnya dibikin mekar kita kita dorong-dorong agar nyut ke dalam kalau dirasa sudah cukup tinggal kita congkel-congkel bagian sini nah ini nah dia akan keluar nih udah bisa keluar Nah kalau ternyata ini udah susah dilepas ringnya bisa dilepas kalau bisa menggunakan ini ya setelahnya gerinda di gerinda dulu atau juga menggunakan itu ah war porting jadi di dikikis dulu bagian ini dikikis sampai benar-benar nanti rata agar bisa si ringnya ini bisa dicongkel nah ini kalau ini tadi ini dengan cara di getok-getok pakai pahat untuk bikin di ciutin ke dalam ternyata bisa jadi saya lakukan dengan cara seperti ini nah sekarang ini boss asisnya kita dorong itu keluarin dulu nah agar lebih mudah bisa kita semprot dulu dengan pelumas ya biasanya kan dia udah lama pasang itu udah terkunci itu rapet banget susah dikeluarin seperti ini nah kita pergunakan ini namanya long drat atau ada yang menyebutnya dengan astrat nah astrat ini ini saya pakai yang ini ya diameter astratnya ini 14 mm atau teman-teman bisa menggunakan yang 12 mm juga bisa yang penting bisa masuk di dalam ini nah untuk boss asisnya ini akan saya dorong ke arahnya keluar sebelah sana ya jadi kita masukin dulu nih astratnya nah untuk bagian belah sini ini saya pergunakan ini pipa besi model seperti ini jadi nanti fungsinya dia agar si boss asis ini akan kedorong akan masuk ke dalam pipa besi ini ini nanti dorong bagian sini kita pergunakan pipa yang seperti ini ini ukurannya juga kita cari yang ukurannya agak kecil dari boss asis ini jadi akan lebih murah kita dorong nanti ini buat dorong ke dalam sana nah jadi si pipa yang besar ini fungsinya agar si boss asis ini keluar ke arah sini jadi masuk ke dalam sini ini seperti itu nah ini sekarang kita pasang dulu kita kasih ring dulu ini saya pergunakan bearing bekas nih HPnya dan ini kita masukin nah seperti ini teman-teman nah pipa yang kecil kita masukin sebelah sini kita masukin murnya nah kalau udah seperti ini nanti mur-murnya ini murnya ada di sebelah kanan dan kiri sebelah ini dengan sini ini ada mur-murnya ini tinggal kita tahan dengan satunya dengan konsi kita gunakan kentang sepit ini tinggal kita puter nanti kita puter si astrat ini akan dorong si pipanya ini pipa yang tambahannya ini ke arah sana dan si boss asis yang terpasang terpasang di mesin ini akan kedorong untuk masuk ke dalam sini nah ini nah sebelah sini juga sama menurut juga bisa menggunakan ini ya kunci Inggris juga bisa nah sudah nah ini tinggal kita puter kita puter salah satu saja sepertinya berat sekali nah ini sepertinya sudah keluar dari karet yang sebelah sini jadi ini tinggal kita kendorin kita copot dulu lagi begini sih astratnya longtratnya nah ini karena belum terlepas ini saya akan pergunakan pipa yang lebih besar bagian ini karena bagian ini ternyata karetnya udah keluar nih udah keluar dikit jadi kita harus pakai pipa yang lebih besar jadi agar karetnya ini jadi nanti akan kedorong si karetnya ini kedorong keluar sebelah sini ini kenapa seperti ini karena ini udah lama udah lama pemasangan si karet sasisnya ini jadi si post sasisnya itu udah ngonsi di karetnya jadi sudah susah dikeluarin jadi bagian ini akan menggunakan pipa yang lebih besar nah ini nanti oke kita masukin lagi ini bearing yang ini yang bertugas sebagai menjadi ring nah ini saya pergunakan bearing yang agak lebih gede agar bisa kita ketahan buat nahan si pipa yang besar ini ya jadi seperti ini kita masukin jadi kita dorong sekalian sih karetnya ini keluar seperti ini kalau sebelah sini sama seperti tadi prosesnya kita pakai apa yang kecil ini kita pasang ini kita kasih pelumas dulu bagian sini agar mudah muternya emang kadang-kadang seperti ini ada aja yang emang susah dibongkar susah dilepas ada juga yang memang udah udah bener-bener longgar nih karetnya jadi post sasisnya mudah dicopot kalau ini karena udah lama ternyata post sasisnya udah udah ngonci di karetnya di susah dikeluarin udah sekarang tinggal kita prosesnya seperti tadi kita puter lagi ini mur-murnya ini kita kunci lagi nah kita kunci bisa dengan menggunakan kunci Inggris juga bisa nah seperti ini kita puter nah oh ternyata lebih mudah seperti ini kalau yang kita keluarin bersama dengan karetnya nah ternyata udah gampang sekali ternyata nah tinggal kita pendorin nah kita copotnya aja seperti ini nah ini udah terlepas dengan karetnya seperti ini copot dulu karet sebelah sini ternyata karetnya masih bisa ngelawan dia susah dikeluarin oke sudah terlepas semua karet-karetnya ini sebelah sini sudah sebelah sini juga sudah sekarang kita bersihin dulu ini belum kita pasang karet yang baru nah untuk memutuskan kotoran yang ada dalam ini saya menggunakan ini kuas kawat seperti ini ya ini kuas kawat seperti ini beli di toko material ini murah ini sekitar 3000 rupiah oke bagian ini udah bersih tinggal yang sebelahnya oke sudah bersih semua nah ini udah selesai kita bersihkan dan dalam sini ini dalam sini juga sama sekarang tinggal kita pasang karet sasisnya yang model baru nih ini untuk pemasangannya ini lebih mudah jadi tinggal kita masukin sebelah sini dengan sebelah sini nah ini sebelum dipasang kasih sabun solek dulu nih bagian sini dengan bagian karetnya kenapa sabun solek karena kalau sabun solek dia akan membuat lebih licin ya proses pemasangan jadi lebih licin bagian ini akan jadi lebih licin dan nanti kalau si sabun soleknya udah mulai mengering nah itu kan membuat lebih keset keset kalau udah kering dia keset nggak akan mudah lepas sendiri nanti udah ngunci dia dalam jadi kalau saya pakai sabun solek kalau pakai oli itu emang akan membuat lebih licin tapi dia akan licin terus kalau sudah terpasang jadi kalau pakai oli juga akan membuat jenis karat itu akan menjadi lebih lunak ya kalau lama-kelamaan terpasang ada olinya udah tinggal pasang nah seperti ini nah ini karena ini masih susah jadi nanti kita dorong dengan gunakan langut ratat tadi nah seperti ini dulu lanjut bagian sebelah sini kita kasih tabun solek juga juga sama tinggal kita masukin oke seperti ini langut ratnya kita pasang lagi kita hanya menggunakan ini ring ring yang seperti ini aja cukup kita masukin morenya kita putar dulu sampai sini ini nah sekarang tinggal kita pencengin morenya pencengin morenya kiri dan danan kita pilih salah satu aja yang bagi yang diputernya fosesnya sampai seperti tadi nah kita putar aja kita dorong masuk ke dalam oh nantuk pipanya nanti akan ketemu jadi satu disitu pipa saksesnya udah mulai rapat disini ini udah mulai rapat jadi udah masuk ke dalam nah seperti ini ternyata mudah sekali kalau menggunakan karet sakses yang model seperti ini ya teman-teman ini udah masuk semuanya seperti ini nah nah hasilnya seperti ini ya teman-teman nih kedua bos sebelah kiri dan kanan udah bertemu nempel disini nah ini biar tidak ada resiko sih bosnya akan merenggang sendiri akan renggang nanti kalau dia renggang akan membuat pada waktu kita akan pasang mesin ini ke bawah dia akan susah ada bagian sebelah kiri ya makanan kan masih ada ke dorong keluar kesini jadi agar biar ini tetap rapat terus nih ini kita kasih lem ini ya lem yang jenis jenis nem itu lem power blue jadi bakar dia nempel sampai sini kita d Mailnya sudah kering kita lihat hasilnya kita lepas si asl nya ini long deratnya kitaへng ini tinggal kita kendorin murnya ini keluarkan long threadnya sudah selesai nah hasilnya seperti ini ya teman-teman sudah terpasang what Oke teman-teman untuk pemasangan karet sasis sudah selesai ya dan untuk pemasangan karet sasis dengan model seperti ini pemasang lebih mudah karena bagian bosnya itu perlu terpisah menjadi dua jadi nanti tak pasang sebelah kiri dan kanan nanti saling bertemu di sini jadi akan memudahkan pemasangan dibandingkan kita menggunakan masih menggunakan model karet sasis dengan bos sasisnya masih berbentuk masih panjang ya seperti bawaan dari pespa jadi kalau yang model seperti ini pemasangan jauh lebih mudah Nah untuk video kali ini semoga bermanfaat saya buat teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati